Band & Pick-nya. Let's go, ini dia. Band & Pick Champion dari kedua tim. Ada Akali, Gragas, Diana, dan juga Braum yang di band ya. Kurang lebih masih sama ya untuk tim Onyki Sport ya. Mereka masih ngeband Diana dan juga Braum pastinya terus masih ada Akali juga. Cuma bedanya di sini Ziggs bakalan langsung aja digunakan oleh tim The Pillar, Jelayer, dan Kamil. Akan langsung digunakan oleh seorang Pocca kali ini as a sideliner. Bakal diamanin dulu Kamilnya dan juga ada Lee Sin yang dihover yang masih di shadow. Tapi Ziggs yang baru kita omongin tadi, ternyata gak kena band dan langsung diamankan oleh The Pillar ya. Biar gak lepas ke tangannya Han Jaeger. Betul, lumayan mengerikan. Dan akhirnya doa kita semua di hijabah oleh tim Onyki Sport nampaknya. Kita bakalan melihat gameplay Kaisanya mereka. Dan mungkin Han Jaeger di sini masih dengan Galionya ya. Dua kali potensial pick oleh seorang Han Jaeger. Dan Darius di sini mungkin bakalan dipakai juga. Nah ini masih jadi pertimbangan juga nih. Kalau misalkan gue ngelawan Galio Midlane, itu ngelawannya tuh pake champion-champion seperti apa sih? Sebenernya masih banyak pertanyaan gitu. Kalau misalkan lo mau adu sustain, sebenernya bisa-bisa aja. Tapi kalau menurut gue, lo coba buat gunain beberapa tipikal champion yang memiliki clearing wave power tanpa perlu trading hit ngelawan dia. Iya, pake Diana masih enak sih menurut gue. Cuman susah juga sih karena melee ya. Iya, tetap adu pukul juga. Tapi adu pukul juga. Cuman kayak poking-pokingan gitu juga masih oke sih sebenernya. Tapi emang Galio sendiri memang buat kitnya itu kuat banget buat mobilitasnya. Jadi kayak champion apa ya gitu. Yang semobilitasnya tuh sekencang Galio dan sekeras Galio, damage-nya sekencang Galio itu siapa gitu. Wow, ini menarik sih. Iya, Pantheon bisa kalau menurut gue ya. Dan Pantheon juga ibaratnya ultimatenya ini semi-global juga ya. Nah, yang menarik disini dari team The Pillar Jelayar, mereka ngegunain Noxus bersaudara. Ada Draven dan juga Darius. Begitu juga ada Lulu yang bisa nge-amplify si Draven punya landing pace disini ya. Betul, langsung jadi titan ya. Jadi gede ya kan. Iya, iya. Tapi memang kalau menurut gue Lulu itu masih jadi annoying support sih. Walaupun dia sempat dapet big nerve juga ya. Cuman kita bakal lihat aja nih karena menarik juga karena Draven ya. Iya. Ini Draven juga jarang banget kelihatan dan akhirnya dimainkan oleh team ini The Pillar semua. Gimana menurut lu nih? Ada Draven nih. Iya, Draven kalau menurut gue ya bagus ya. Walaupun memang sempatnya dia sebelumnya itu mendapatkan satu adjustment juga ya. Dalam segi patch yang 2-2 titik B. Tapi kembali lagi kalau misalkan emang Noxus bersaudara ini bener-bener worth banget buat dimainkan. Dan lu masih bisa dapetin tempo permainan yang bagus juga dari arah mid-game ya. Itu sebenarnya mereka masih bisa menangin poinnya. Dan Alter Ego pun sering banget pakai setup seperti ini. Cuman bedanya supportnya bukan Lulu. Itu dia, kita lihat aja ya. Dan kalau kalian penasaran kita langsung aja masuk dalam in-game. Jadi langsung aja let's go to the game. Ini dia ronde kedua. Omnic versus The Pillar. Yes. J-Liar ya. Gue agak distrik apa J-Liar-nya itu loh. J-Liar. Nama-nama K-pop band gitu. Waduh. Bisa, bisa, bisa. Nah ini kalau misalkan dilihat dari segi landing pace-nya ya. Ternyata Gov akan menggunakan Galio support. Dan sedangkan itu Han Yeager dengan penggunaan Serapin mid-nya. Mungkin disini lebih menarik kalau menurut gue dibanding Galio mid ya. Karena Galio mid disini bakalan dapetin satu disadvantage. Karena si Poby daw ini ngegunain Ziggs pak. Dan Ziggs ini seperti apa yang tadi gue bilang. Lu kalau misalkan mau ngelawan Galio. Yaudah lu gunain satu typical champion dengan spell casting range yang lumayan jauh. Cuman buat team fight sih menurut gue bakal kuat banget sih tim Ony. Karena masih pertama lagi mereka pegang Galio. Mereka pegang Serapin juga. Dan juga pastinya itu Serapin tuh pasifnya sendiri. Meskipun kayak ikan-ikan nyerang lu sakit banget loh itu sumpah. Apalagi kalau misalkan memang Serapin dijadiin magic damage banget ya. Apakah itu bener-bener sakit banget. Gue suka pake Serapin support dan itu masih sakit. Iya itu masih sakit ya damage-nya ya. Dan kita tau sendiri dari LOL Wild Trip itu sendiri ya. Sebenernya kita gak bener-bener berorientasi terhadap full AP gitu. Tapi dari artop lane. Wuh, Poka masih bisa cabut dengan riposte-nya. Berhasil dijuk dengan cukup baik ternyata. Padahal tadi hampir saja dihajar. Bakal coba tentukan food shotnya. Kita bakal melihat ke arah seorang Lee Sin kali ini. Di mana Scuttler bakal diamankan dulu oleh tim Onyx yang pertama. Di arah Baron Lane. Betul. Ini bakalan jadi informasi juga sekalau menurut gue ya. Buat tim Onyx. Karena apa? Dari arah tim The Pillar. Junglernya tadi udah memberikan presence di arah top lane. Dan sudah pasti mungkin disini bakalan ada invasi dilakuin sama tim Onyx eSports. Mereka at least kalau misalkan udah ngelakuin satu invasi. Mereka bakalan ngeganggu. Tapi udah ada win of 4. Dibuka lagi. Bakal sudah pada kedung shotnya. Seorang berhasil dijulik orang lulu. Dan ternyata Jäger pun dalam masalah. Ini bakal dihajar lagi. Masih. Bukan dihajar lagi. Bakal dihajar lagi karena seorang Bidou. Cukup free dan bikin belakang. Tapi kalian ini udah seru Suja. Flash pun di waktu menerangkan diri. Suja bakal di untuk mengejar lagi. Karena seorang Bidou. Dan Bidou pun gak tertolong lagi. Jäger setumbang di tangan Suja saat ini. Yes what a nice move. Seperti apa yang tadi gue sebelumnya mention juga. Dari tim Onyx eSports. Disini mereka udah berhasil dapetin informasinya. Junglernya dimana. Beberapa championnya juga masih ada di arah mid tadi. Karena memang ada satu pemain yang overextend. Mereka bakalan langsung aja gas. Ngebuang satu hookshot. Langsung menuju ke arah dalam. Tactical Sweep dibuka. Dan akhirnya berhasil mendapatkan satu pemain dari seorang Phoenix. Dan mereka masih langsung berlanjut lagi. Dari tim fightnya. Dan dari seorang Jäger disini jadi bahan tradingnya. Tapi tetap mereka masih dalam mode untung kali ini. Karena tiga lawan satu. Tiga tuker satu. Tiga tuker satu ya. Jadi kayak gak jadi masalah juga buat tim Onyx. Dan mereka pun untuk saat ini. Yang dapet killnya itu malah ADC-nya. Si Kaisanya gitu. Ini menurutku malah cuan juga buat Onyx. Dan kita tahu sendiri. Disini dari segi landing pace. Kembali lagi. Jigs mereka gak bakalan jauh-jauh dari hugging turret di arah mid lane. Gov-nya juga sempet diem aja. Mungkin untuk counting biar win of war-nya itu. Kena on point menuju ke arah Omega. Atau seorang Draven-nya. Benar. Dan untuk saat ini dari tim The Pillar juga pastinya bakal coba mundur terlebih dahulu. Satu camp di atas bakal coba diambil oleh Camille tentunya. Bersiap-siap hati-hati Darius di atas. Tanpa kayaknya dalam masalah juga. Ada coba Proxica. Karena Fiora juga udah ngeliat nih ke arah Phoenix ya. Tapi ternyata gak di clear. Campnya cuma sedikit doang yang diambil sama Phoenix. Betul. Dan kita tahu sendiri. Disini Poka sangat cepat sekali. Dalam segi melakukan clearing wave ya. Karena kita tahu sendiri. Kalau misalkan lu mau trading hit melawan Darius. Itu agak-agak sedikit makan risiko juga. Kalau misalkan udah memang ketarik terus pokoknya disini gak bisa ngelakuin satu tim fight paksaan atas seorang Darius itu tersebut. Bakalan susah banget buat adu pukulnya. Dan balik lagi Darius disini tinggal ngumpulin 5 stack aja dari arah Hemorrhage-nya. Dia udah bisa mengaktifkan mode Rage-nya. Cuman ke arah Fiora sih menurut gue untuk ngumpulin stack Hemorrhage-nya agak sulit ya. Karena dari Fiora sendiri punya riposte ya kan. Bisa di... Punya lunge. Iya bisa punya lunge juga. Jadi susah juga buat kejar si Fiora. Iya. Dan Darius sendiri pun kemarin abis kena nerf nih pak. Waduh iya Darius tuh masih seger banget ya kena nerf ya. Dan kalau gak salah itu dia HP base-nya diturunin. Terus juga dari segi regen HP-nya itu diturunin juga. Betul sekali. Dan kali ini bakal di zoning atasnya karena Mountain Drake sudah muncul. Ada Freddy juga di bagian kiri juga. Bakal di dudakin terlebih dahulu. Dengan sacelnya maju lagi. Hashtag ultimatum karena Freddy juga gak ada masalah. Langsung di drop tentunya. Tadi kali ini udah maju juga. Dekat 1-2 Justice Punch dari seorang Galia. Tapi ternyata pun masih bisa untuk para mundur dulu ya semuanya. Iya itu bener-bener pelan banget ya. Daripada tim Onyx Sports melakukan satu follow-up tadi. Dan mereka langsung aja bubar. Karena memang udah gak bisa dipaksa lagi. Bakalan kepaksa 4 lawan 5 jika mereka masih mau ngeladain tim The Pillar J-Lion. Udah masuk? Betul. Udah masuk kali ini. Bakal coba dikandikan di field dulu. Kali ini bakal dimajuin lagi deh banting. Udah di KTN Raja ini suja. Maju terlalu jauh hati-hati suja kali ini. Masih dibantu dengan win of war. Dari Galia untuk kesempatan musuh aja. Tapi Mountain Dragon terbuka. Bakal ditukar sama turret atas. Menurut gue misalnya mereka gak mau trading ya. Betul-betul. Tapi disini masih ada sekitaran 3 pemain juga dari tim Onyx. Jadi tim The Pillar J-Lion. Mereka masih tetap melakukan satu awareness harusnya. Terhadap jumlah pemain yang mereka miliki di Dragon Pit saat ini. Dan untuk tim Onyx. Sebuah berhasil mendapatkan satu turret di atas. Outer berhasil diamankan. Dan mereka bakalan langsung melakukan satu proc fight. Mungkin di arah mid lane sampai di arah Dragon Pit saat ini. Menurut gue malah jadi rugi banget The Pillar J-Lion. Karena mereka gak dapat apa-apa juga di Dragon Pit tadi. Bahkan sampai esi dari sekuntun ke bawah. Mereka hilang dua turret. Outer ini bawah dan atas. Menurut gue jadi diuntungin banget buat Onyx. Bahkan Onyx udah kebuka juga visinya untuk ngambil Mountain Drake sekarang. Iya, dan kalau misalkan kita lihat juga untuk berkaca ke momen yang sebelumnya. Dari tim The Pillar J-Lion, mereka berlima. Tapi mereka main poking yang sangat banyak sekali. Dan apalagi di sana dari seorang Freezy kalau gak salah. Tadi masuk dengan Sonic Wave menuju ke arah seorang Galionnya. Bakalan langsung diadu poking sama seorang Susu Gajah. Susu Gajah disini ikat ya, Ren. Dikasih Wind of War-nya juga. Langsung banyak langsung pulang Freezy-nya. Gak berani lagi untuk follow up. Bener, akhirnya juga jungle yang kena. Dan gak bisa ngapain lagi. Udah ada Grand Challenge juga dari atas. Bakal dibentukkan last juga. Udah ada hero entrance. Dan ternyata ada respawn. Ternyata ada 2 main ganking yang cukup cepat dari tim Onyx. Yes, dan kalau misalkan kita lihat juga. Di sini dari area mid lane. Udah ada sekitaran 2 pemain yang terlihat. Dari tim The Pillar J-Lion pastinya. 4 pemain coba untuk melakukan 1 zoning menuju ke arah map bagian bawah. Tapi sedangkan itu untuk Rift Herald. Yang pertama bakalan spawn dan langsung diamankan. Buat Onyx esports. Maksudnya karena memang mereka di sini langsung aja ngeliat. Satu informasi dari arah bawahnya. Di bawah ada sekitaran 3 champion. Kita yaudah tinggal all in aja menuju ke Rift Herald. Dan langsung melakukan 1 push menuju ke arah mid outer turret. Benar, ditukar aja bagian bawahnya juga bakal ada. Vision yang dibuka oleh Galio juga kali ini dari Rift Herald. Bakal coba untuk dengan hookshot yang maju ke depan. Satu orang untuk KGA juga. Karena 1 buah capitan dari Lim tapi gak jadi masalah juga. Dibantu dorong lagi. Dimana 1 buah turret aja yang diambilkan oleh tim Onyx. Dan mereka bakal coba untuk greedy. Mereka mau undur aja kali ini. Yes. Dan udah bakalan coba untuk back to farm lagi. Dari arah tim The Pillar J-Liar pastinya ya. Dari arah bawah juga Poka disini. Coba untuk melakukan 1 slow push. Dan mungkin nanti bakalan ada permainan-permainan di arah jungle. Dari tim The Pillar J-Liar. Karena memang disini mereka udah gak memiliki outer turret sama sekali. Dari atas, mid dan juga dari arah bawah. Disini udah hilang semua. Dan dari misalkan segi item yang dimiliki sama si Han Yeager. Itu udah jadi udah echo-nya. Iya cuman kalau menurut gue sih memang bisa dibilang harusnya tadi tuh. Tim The Pillar J-Liar itu udah di all-in aja karena naga. Daripada mereka tuh gak dapet apa-apa sama sekali. Dan yang pada akhirnya mereka malah rugi 2 turret. Yang ngebuat dari network goldnya sendiri. Unggul jauh dari tim Onyx. Dan akhirnya mereka unggul gold juga. Dan buat war gitu ya. Jelas lebih buatnya Onyx. Yap. Ternyata ditarik kali ini Han. Gak akan ditarik lagi. Masih dari simet juga. Udah di luas pengadaran. Radium jelas di buka juga. Mega inverter bomb. Dari depan. Dari depan. Dari depan. Dari depan. Dari depan. Dari depan. Kali ini satu orang Frezy. Berhasil menculik juga satu-satunya. Sampai terlihat negali terlalu kuat. Dari depan juga Omega. Nampak kali ini. Will be the next target. Lulu mau kemana kamu. Harus tumbang juga. Dan tim Ace untuk The Pillar J-Liar. It's too fast. Kembali lagi untuk tim Onyx Esports. Pastinya ya. Mereka sangat cepat sekali untuk melakukan satu follow up. Dari seorang Phoenix. Masuk dengan hookshotnya. Langsung dibuka satu momentum. Dengan pengguna hashtag ultimatum pastinya. Dan di arah belakangnya. Backlaner dari tim The Pillar J-Liar. Juga diambak-ambak sama seorang Poka. Jadi at least disini. Dari arah kubu war ya. Terbagi jadi dua. Tiga-dua untuk tim Onyx. Tapi kembali lagi. Onyx disini duanya. Maju langsung menunjuk ke arah backlaner. Itu bakalan ngasih satu punishment yang lumayan berat. Untuk tim The Pillar J-Liar. Karena harus jaga jarak. Tapi disini dari flash ya. Beberapa player-nya not available. Dan juga kalau misalkan. Gual lihat sendiri. Memang tadi dari Frezy-nya sendiri. Udah sekarat banget. Karena grand challenge gitu ya. Langsung dihajar. Diculik sama Fiora. Pembukaan yang nice banget. Tentunya dari Fiora. Dan akhirnya Frezy pun di shutdown. Dan beberapa kali. Dari tim The Pillar J-Liar sendiri. Ya bener-bener. Karena shutdown dulu itu ya jungle-nya. Jungle ya. Gimana itu lu butuh banget. Buat ngambil objektif. Lu butuh smite-nya. Apalagi Lee Sin gitu ya. Dia bisa lah ngekiting. Biar musuh ngebuang resource. Tapi kali ini ada Gov. Yang coba untuk ke taunting. Biasa nih. Biasa ya. Udah biasa kalau Gov ma ya. Dan tadi udah sempet kena juga. Udah connect juga disana pastinya. Udah seorang Gov. Just punch. Menuju ke arah satu pemain. Bakal mencoba di follow up juga. Ternyata miss disana. Skill shotnya pilih kalau seorang Hanye. Tapi dari arah belakang. Foka. Hei. Hampir aja nih kan. Kena single team Atom. Kelok lagi Frezy-nya. Sonic wave dulu ke arah depan kali ini. Bakal coba di zoning out lagi. Dihabisi. Didominasi oleh tim Onyx. Untuk jungle merahnya. Yap. Foka bakal coba dekat ke tengah dulu. Coba untuk dorong-dorong wave tentunya. Ini Faris. Yaps. Dan dari seorang Phoenix-nya juga disini. Coba untuk ngelakuin satu invasi juga ya. Menuju ke arah blue buff. Yang ada di arah badam lain. Dari tim The Pillar Jelayer. Dan untuk di arah bawahnya. Udah ready juga. Satu Dragon lagi. Pasti yang kedua. Di menit yang ke sembilan. Langsung diamankan. Gak pake lama. Dari Galionya coba untuk melakukan satu zoning out. Menuju ke arah satu choke point. Dan udah bakal langsung aja tertarik. Dengan mulai satu anchor yang sangat bagus sekali. Dan udah bakal langsung aja. Main game. Bantau bom. Minster juga berhasil mengamankan apa-apa. Satu pemain berhasil diamankan. Dan dari seorang Darius juga berhasil take down. Dengan mulai satu tactical sweepnya dari seorang Phoenix. Bakalan coba untuk melakukan satu buying time. Dengan pengguna ultimate juga. Attack ultimatum. Melok satu pemain. Gak bakalan dikasih pulang. Heroes Entrance pun dimasukin. Grand Challenge juga disana dipop. Dua pemain berhasil diamankan. Hookshot plus tactical sweep. Berhasil mendapatkan satu pemain. Langsung ditutup dengan ikatian raid. Udah sakit banget dari seujanya. Tadi ada trading dari satu untuk satu. Midlandnya Hanjager sama Pobidaw. Tapi habis itu di follow up lagi. Sama Timonik udah gak cukup cepat. Dan dari seujanya bener-bener free hit banget. Dan pada akhirnya. Dari pilar Jelayer pun. Udah gak bisa ngelawar lagi. Apalagi dari dragonnya mereka mau coba untuk. Yang namanya nge-trading. Atau ngambil dragonnya juga. Udah kena encor. Bener. Dibuka sama Hanjager. Yes. Dan itu encornya tuh titiknya tuh bener-bener tepat banget. Dimana tempat sempit. Ketika lu geser dikit. Itu udah kena pastinya ya. Dan Tamiro Pokal juga mau ketarik di depan. Masih menjadi postnya juga hampir kena desimet. Tapi baru nasar di satu tempat berhasil. Didapatkan oleh Timonik untuk saat ini. Betul. Dan mereka bakalan langsung aja. Melakukan satu slow push. Mungkin ke beberapa lane ya. Dilan push bakalan dilakukan oleh Timonik sih. Betul. Dan dari net worth goldnya udah jauh banget. Bedanya 10 ribu. 12 ribu. 12 ribu. Dan kita gak liat ini. Draven main ya. Dravennya gak sempet free hit. Gak bisa free hit bahkan. Betul. Sulit. Sulit banget. Karena kan Draven jadi kan lu nge-hit. Gak harus mikir buat ngambil. Akal itu apakah lagi tuh balik lagi dimana gitu. Iya. Whirling Blade-nya ya. Dan kita tau sendiri. Draven juga adalah salah satu tipikal champion. Lumayan trik. Walaupun dia memiliki sustainability. Dan juga burst damage yang besar. Tapi tetep dia dengan penggunaan base damage-nya yang besar. Terus juga crit damage-nya juga pastinya yang besar juga. Tapi ya attack speednya gak. Butuh free hit sih. Butuh free hit. Butuh free hit. Butuh free hit juga kurang. Tapi di atas kita juga ada Darius. Baga coba untuk diorong dulu oleh Poka kali ini. Bakal dimaju lagi. Masih ada di sini. Tapi ternyata udah ada. Uplot lagi. Masih ada dikiris. 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 Tendang. Bakal dimaju lagi. Udah ada wild ground. Gak harap to be down. Tapi ternyata masih bisa ditarik mundur. Karena di bawah ada cosplay. Dan juga pastinya itu Serapin lagi split push. Yes. Serapin nampaknya lagi split push. Menjadi Trindamere guys. Saat ini mereka berhasil mendapatkan satu inner turret di arah bottom lane. Dari tim The Pillar Jelayer. Mereka langsung aja ke distrek. Berhasil mendapatkan satu pemain. Tapi langsung dibayar dengan satu inner turret pastinya. Dan kok begitu juga Handi Egan masih coba untuk membelikan pressure. Sakit banget sana dulu. Dan ekonnya juga bakal langsung connect menuju ke arah dalam. Dan dari arah midline-nya juga disini bakalan coba buat di hard push juga sama mereka. Karena memang suja lagi ada di arah sana. Benar. Dengan kekuatan minion dengan buff bear beras. Bila pekan toret bagian ini. Di tertengah juga kali ini Lim bakal coba untuk men-defense. Tarik. Dibukakan ada tiga orang. Langsung panjang banget. Deal juga pastinya kali ini. Dimana bakal cukup baik. Maju ke patung. Langsung kena tahun juga bakal di balap juga suja. Berita di belakang. Ikat dan red. Kill instinct. Dimana sudah free zipun bakal dikejar lagi. Dikejar, dihajar. Diantung bang. Tiga, satu orang lagi. Raven, sang kepala supun apakah udah gak bisa bertahun lagi. Bakal dimajuin. Saksi karakter terlebih dahulu. Tapi next up sampai bakal dicuekin terlebih dahulu. Dan kali ini 2-0 untuk tim Onyx. Again and again Onyx Esports berhasil mendapatkan 2-0. Pastinya game penutupan di game yang kelima di hari ini. Dan kita tahu sendiri dari segi permainan. Tim Onyx disini mereka benar-benar mengambil celah terkecil untuk mendapatkan kemenangan. Dan ini dia. Congratus pastinya untuk match 5 winner kita. Dia itu Onyx Esports. Wow, 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 wow. Tadi game penutupannya.